Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mabar dengan Fikri Fadrin Nurwahid Serta Coach ADP ya di Gor Pertiwi Bekasi ya Dan kita kedatangan tamu dengan Ustadz Abu Talib Nah disini beliau sangat bersemangat ya dalam bidang olahraga berhutang disini Dan planning ke depannya beliau ingin buka channel youtube sekaligus berdakwa ya di dalamnya Dan disini saya meliput serta dengan Fikri, Nurwahid, kemudian Coach ADP Dalam ya discuss-discass atau berbincang-berbincang dengan Ustadz Mengenai planning serta dakwah-dakwah yang dapat memberikan motivasi untuk kita semua ya Nah ini sekilas video saat mabar dengan Ustadz ya Untuk itu agar tidak terjadi kesalahan paham Maka tonton terus video ini sampai akhir ya Intro Baik 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 Ya selamat menikmati 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 Dan meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Barang. Oke. Itu jawabannya ya bos. Oke. Tapi tadi dijawab gak? Itu belum dijawab. Ngilu apa enggak? Kalau ngilu. Mungkin. Musuh abadi saya itu adalah. Kekurangan diri saya pribadi. Maka. Ketika nanti. Mudah-mudahan kita semuanya masih surga. Kalo lah pertama kali. Yang Allah kasih kunci surga. Bukan kunci surga yang saya ingin minta. Melainkan kaki. Menjadi orang cacat itu tidak mudah. Tetapi kenapa saya masih kuat untuk tersenyum sampai hari ini. Karena senjataku adalah rasa syukurku sendiri. Syukur. Ikhlas. Tetap. Tuh teman-teman. Karena beliau ini kan dari kecil atau dari lahir atau tak? Dari lahir. Memang dari sana yang gak titipkan ban. Oke. Jadi dari lahir. Jadi otomatis sudah terbiasa teman-teman. Jadi. Kita harus selalu tetap bersyukur. Intinya tuh bersyukur. Bersabar. Oke. Jadi kayak badan saya kayak gini nih. Gendut. Gini kan. Kan. Apa tuh. Niatnya saya pengen jadi Hulk. Tau-tau jadinya lelar hijau. Jadi. Yaudah. Kita tetap bersyukur. Oke. Jadi nih ya. Jadi niatnya tuh mas. Niatnya gue tuh kayak emang. Amap bos ya kan. Hei. Lu jadi Hulk. Kan ada yang udah jadi Spiderman. Oke. Kok. Siap. Pas gue liat di frame. Anjir. Kayak lelar hijau. Oke. Sekarang. Saya ya Tat ya. Ijin Tat. Tat. Kita kan udah tau ya. Tadi Ustadz mainnya. Bagus banget. Ya kan. Alhamdulillah bagus banget. Nah. Mungkin kan penonton kita kan. Banyak dari. Bukan dari kalangan badminton aja ya Tat. Mungkin dia. Ada futsal. Ada bola. Ada apapun. Segala macem. Itu olahraganya. Selain olahraga belutangkis. Yang Ustadz kuasain. Itu olahraga apa lagi? Olahraga. Fisal. Fisal? Wow. Fisal. Mohon maaf tak. Gimana cara nendangnya kan? Fisal. Saya kalau gak back. Ya. Kipir. Mohon maaf ya. Jangan gitu ya. Maksudnya. Ya itu gimana cara nendangnya gitu. Saya baru bisa jawab. Kalau di lapangan. Wih. Ditantang lah. Gapan-gapan ya. Bukan putar. Karena sulit juga. Saya jawab pakai mulut ya. Nah. Betul. Nanti Ustadz main. Videoin. Kirip dan kita. Kalau saya back. Siap-siap kehilangan kaki. Oke. Jadi. Buat kalian nih. Penonton Fikri Fajrin. Penonton Koca DP. Penonton Nur Wahid. Penonton Mimpin. Yang ngerasa punya channel futsal. Punya. Atau mungkin punya kalian futsal. Boleh. Boleh. Ajak Ustadz main futsal bareng sama kalian ya. Mantap itu. Menendangnya jangan kasih hati. Jangan kasih hati lah. Tak hasil pahit tak. Hati ampla enak. Seperti aja lah. Selain futsal apalagi tak. Kan bulutangnya soke. Futsal. Kira-kira. Kira-kira. Ya itu. Paling kalau mana nembak. Ahlinya nembak. Kalau mana kan sunah itu. Olahraga juga. Luar biasa. Cuma kalau saya lebih. Kalau untuk melatih ya. Latih pikiran saya. Fokus ya catur sama nembak. Nembak tuh nembak. Maksudnya air shotgun gitu. Oh. Oke. Kalau gerung lagi terbang langsung nembak. Itu yang nusah sih Tat. Oke. Makasih ya Tat. Yuk sama-sama. Mau ngomong-ngomong. Mau nanya saya juga. Oke Tat jawab. Belum. Ini ceritanya gimana nih. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Nah. Pertanyaan simpel sih. Kan planning ini. Tat ke depannya mau buka channel nih. Iya. Kira-kira itu isinya apa nih. Mau dakwah kah. Atau. Olahraga bulutangkis kah. Atau seperti apa. Karena kan. Kita gak tau nih. Mau rencana ke depannya. Temanya apa nih gitu. Karena. Setahu saya. Kalau sebelum kita buka channel. Kita harus tau. Tema kita mau kemana nih. Kita bisa fokus sampai. Youtube kita. Atau channel kita tuh rame gitu. Kayak gimana. Dakwah sambil olahraga. Olahraga sambil dakwah. Maksudnya kayak gimana. Karena saya selalu berpegang teguh pada satu ayat itu. Bahwa muslim yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Kita udah bermuslim aja tidak cukup. Kalau tidak kuat. Kalau tidak semangat. Muslim yang lemah. Muslim yang malas. Itu tidak cukup masuk surga. Kita bermuslim. Semua orang bisa mengatakan. Saya sudah muslim. Tapi hanya sekadar kata penyakit saja. Enggak bisa. Tapi buktikan kepada Allah. Atas apa yang Allah titipkan pada diri kita itu. Apa pembuktian yang Allah titipkan itu. Apa yang kita gunakan. Atas apa yang Allah titipkan itu. Bersedekah kah. Olahraga kah. Olahraga seperti apa. Olahraga yang bisa memotivasi manusia ya bisa. Tapi kalau olahraga yang mendatangkan kemaksiatan ya gak bisa juga. Maka saya ingin masukkan konten ini adalah dakwah sambil olahraga. Tapi kalau sebelumnya saya memang dunia dakwah saya itu dakwah sambil wisata. Keliling Indonesia ini ya misalkan kalau ke NTB, NTT misalkan ya lewatin Bali ya mampir dulu di Bali ya dakwah di Bali. Jalan lagi. Saya tidak pernah. Saya jarang pakai pesawat. Ya hidup saya itu di atas roda aja. Karena kalau masalah sampai ya istirahat itu di surga. Tidak ada kata lelah dan tidak ada kata lemas. Kalau masih di dunia. Itu tanda orang hidup. Saya ingin menandai kehidupan ini dengan bergerak. Tidak ada satupun dalam hati saya ingin mencari muka, caper lah dan lain sebagainya. Enggak. Rialah dan lain sebagainya. Atau ingin menjual kekurangannya hanya untuk mengambil keuntungan dunia. Wallahi enggak. Saya ingin memotivasi orang. Saya ingin mengajak orang itu banyak-banyak masih di surga. Barangkali dengan tangan mereka yang ada di surga itulah yang bisa menarik tangan saya sama-sama masih di surga. Gitu. Oke ini. Tanya lagi di kita. Ustaz. Ini kan kita sebagai konten kreator kan ada jenuhnya tat. Ya kan. Ada jenuhnya. Ada jenuhnya. Maksudnya. Siapa? Kan kita kan berbagi ilmu juga ya Kri. Ya Bang Pin ya. Ya Masa. Itu hukumnya apa? Kita kan berbagi ilmu lewat video, lewat apa. Apakah itu kita. Ya emang kan kita kan. Bidangnya kan bisanya di situ. Ya kan. Karena orang-orang biasa kan cari ilmu setinggi mungkin lah gitu kan. Ya pokoknya yang bermanfaat. Nah. Kalau ini kan hitungannya olahraga. Olahraga. Olahraga kan juga bermanfaat juga tat. Buat kesehatan. Buat apa. Kita kan. Biar orang. Bisa lebih bermanfaat lagi. Kan kita. Siapa tau. Dari video kita bisa. Lebih bagus lagi. Lebih enak lagi mainnya. Jadi lebih nikmat lagi mainnya kan gitu. Lebih bisa menikmati gitu. Itu hukumnya gimana tat. Dan kita pengen tau. Biar kita tuh lebih semangat lagi dah. Kalau misalkan Ustadz yang ngomongkan. Kita kan pasti lebih percaya mas ya. Gitu dong. Oke tat. Mau gue dijawab. Hukum berolahraga. Ya. Saya tuh senang. Sama orang yang berolahraga. Mohon maaf. Saya ingin kembali ke. Masa lalu. Atau ke belakang sedikit. Saya paling anti kepada orang. Orang teman-teman yang defabil. Saya bahasakan defabil. Atau teman-teman yang kekurangannya seperti saya. Saya paling geli dan kesel. Kalau lihat teman-teman yang kekurangan tangan dan kaki itu. Menaruh tangannya di atas. Di lampu merah itu. Dan pernah saya katakan. Saya ketemu langsung kepada orang yang lumpuh. Dia udah dekil karena. Udah hitam dan lain sebagainya. Karena duduk. Panas dan debu dan lain sebagainya. Di pinggir lampu merah itu. Saya hampir. Kawan. Saya izin ke Allah. Sebelumnya saya pernah mengatakan. Gini. Ya Allah saya izin sombong dulu sama hamba mu ini. Kenapa? Saya ketemu orang yang lumpuh. Lagu kamu lagi ngapain? Lagi. Ya biasa lah. Kamu sudah dapat berapa? Hari ini. Sedikit dan lain sebagainya. Pendapatan dia itu sedikit. Saya banyak. Saya keluarin duit di dalam dompet saya. Ya jutaan lah. Saya izin sombongkan tadi kan. Kemudian saya katakan. Saya ngamen. Oh kamu ngamen juga. Di mana ada dia? Kamu ngamen di mana? Oh ada lah. Saya bilang. Kalau kamu mau dapat banyak. Kalau kamu mau kaya. Kalau kamu mau hebat. Untung banyak. Jangan ngamen di sini kawan. Di lampu merah itu orang paling sedikit. Ya untung-untung orang kasih 10 ribu. Karena gak ada kembaliannya. Kalau ada 10 ribu. Terus yang 2 ribu. Pasti kasihnya. Yang 2 ribu. Itu ikhlasnya manusia. Dan itu antung menjual kekurangan antung. Coba datang di masjid itu. Sof yang paling depan. Ngamen ke Allah. Kenapa kamu gak mau ngamen ke Allah. Sementara yang hidupkan kamu di dunia ini Allah. Atau gak. Jangan. Apa namanya. Jangan mengatakan kepada semua manusia itu. Saya di kekurangan. Enggak. Jangan. Kita gak kurang. Kita gak. Di mata Allah itu semua sama. Yang membedakan kita adalah. Bagaimana kita menggunakan hidup ini ketakwaan kita kepada Allah. Nah itu. Kalau lah. Seperti olahraga misalkan. Kita bawa olahraga ini dalam kemaksiatan. Allah tidak suka tentu. Tapi kalau kita membawa olahraga ini. Ingin mengajak orang. Ingin memotivasi orang. Lewat videonya dan lain sebagainya. Bagus. Orang tertarik bagus. Pahala malah. Maka. Lakukanlah yang terbaik. Minimal membuat Allah itu bahagia. Dan jangan pernah mendengarkan omongan manusia. Karena. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari omongan manusia. Nah itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa lolos dari omongan manusia. Kecuali kita sudah jadi mayat. Semasi hidup. Jangan kan kita berbuat maksiat. Kita sholat pun tetap diomongin orang. Masih diomongin. Gitu. Oke. Satu lagi tad. Yuk. Maaf tad ya. Tad. Kita kan tahu juga. Banyak banget video-video main bulu tangkis. Yang main gitu ya. Yang video orang main gitu ya. Tapi di isinya itu. Pertandingannya itu. Lagi taruhan. Lagi taruhan. Nah kita nge-record main itu. Itu kira-kira bakal jadi dosa jari ya gak tad? Ya. Mohon dijawab. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan netizen tidak membuli saya ya. Ukuran dosa dan surga dan neraka itu adalah hak prilogatifnya Allah. Tapi jelas hukumnya. Kalau itu bersifatnya judi. Tidak ada kata maaf bagi Allah. Untuk dimaafkan kecuali kita bertobat kepada Allah. Maka. Lakukanlah. Dan buatlah konten-konten yang memotivasi orang. Jangan ada maksiat sedikit. Lakukanlah itu. Tapi kalau ada konten-konten unsur maksiat. Maksudnya maksiat ada yudinya. Ada uyuran apalah dan sebagainya. Mohon dijauhkan itu. Karena kita. Kita langsung yang berhadapan dengan Allah nanti kelak. Bukan dihadapan manusia. Karena itu hukumnya sangat-sangat berat. Hukumnya dihadapan Allah. Bersikin saja. Mengenai. Tidak usah berpikir. Ini akan banyak yang nonton. Kalau saya ikutin ini dan lain sebagainya. Jangan berpikir banyaknya. Tapi berkahnya. Nah itu. Eh mungkin itu yang bisa saya. Makasih banyak Tad. Sudah. Ayo. Oke Ustad. Gitu aja Ustad. Jadi. Oh iya nih Tad. Ada teman saya salah satu. Kemahnya. Dia begini. Bang. Gue kan gak ikut taruhan. Katanya. Gue kan gak ikut taruhan. Katanya. Bang. Gue kan gak ikut taruhan. Katanya. Kalau gue menang. Gue dapet duit dong. Kalau kalapun. Gue juga dapet duit. Tapi. Terus udah saya bilangin. Itu udah jelas. Duitnya aja udah ketahuan. Duit taruhan. Masih aja lo pengen lo gedik. Gitu. Masih aja gitu. Masih aja gitu. Gede gitu. Nah. Nah itu sebetulnya. Kagal lah Bang. Itu kan keringat gue. Katanya. Itu keringat gue Bang. Gue kan tahunya. Apa tuh gue main gitu. Tapi udah jelas. Tad. Itu duit taruhan. Kalau menang lo dapet 70% atau 30%. Gitu lagi. Mau gue dijawabkan. Ini terakhir. Udah. Abis itu kita udahan. Karena abis ini gue dibully sama orang-orang. Nih. Apalagi sama teman gue. Apalagi sama teman saya. Guna lo. Oke. Karena saya menanya kayak gini. Karena emang saya udah. Susah main badminton. Udah pensiun. Tad monggo. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuknya ke hukum ribah. Nanti bisa dicek. Di konten-konten. Ustadz-ustadz yang hebat. Dalam dunia fikih ribah itu. Cuman saya ingin menjawab. Sedikit saja. Bahwa. Masuk. Di dalam pertandingan. Yang memang di dalamnya itu adalah. Perjudian. Kita minum air minum. Beli mereka saja. Udah. Yudi. Hal terketil gitu juga. Ya. Hal terketil gitu juga. Kita termasuk dalam. Orang di dalamnya itu. Dan ingat. Kenapa sangat sensitif sekali masalah ribah itu. Ingat kawan-kawan teman-temanku semuanya. Ini bukan kata saya. Tapi kata Allah. Bahwa. Tekstnya begini. Orang yang berribah itu. Adalah orang yang sama seperti berjinak dengan ibu kandungnya sendiri. Nanti bisa dicek. Di konten-konten Ustaz-Ustaz yang bagus. Rekomen saya Ustaz-Ustaz yang bagus. Banyak. Kayak Ustaz Abdul Somad. Ustaz Khali Iba Salama. Dan banyak lah. Insya Allah. Ustaz Ustaz Sunnah semuanya. Dan saya sangat sensitif sekali di bagian itu. Dan saya harus jawab pertanyaan ini. Karena memang di dunia olahraga itu pertaruhannya itu banyak. Saya tahu. Pertaruhannya banyak. Maka saya ingin masuk di dunia itu. Bagian. Saya ingin mendakwahi di situ sebenarnya. Bikin-bikin video-video aja udah. Ingin mengeluarkan keringat. Ingin olahraga. Supaya sehat dan lain sebagainya. Silahkan. Ukuran rejeki itu ada. Allah sudah titipkan di law film. Tinggal kita mencapainya. Tinggal kita mencarinya. Tinggal kita bergerak. Oke. Oke. Terima kasih Ustaz. Oke. Buat teman gue yang ngeselin. Yang kalau dibilangin ngeyel. Udah dijawab sama Ustaz sendiri. Oke. Buat teman gue juga. Dia pernah pakai coach ADP. Yang pinggul tarah penurlahin. Jalan lagi. Oke. Teman-teman. Bang. Lu ingat bang. Jangan ngerekor. Ini bukan taruhan duit. Apa? Kalau pusat. Oke yaudah. Teman-teman. Terima kasih Ustaz ya. Mudah-mudahan. Teman-teman. Jangan lupa. Selalu dukung channelnya. Dan selalu langsung. Langsung deh. Langsung. Langsung follow. Instagramnya. Langsung subrek. Channelnya Ustaz. Channelnya Bang Pin. Channelnya si. Pikri. Ini gak usah. Kayaknya subscribe dulu. Subscribe dulu gue semua. Iya. Belum tentu bos. Gue nih. Gue di. Gue di pendapatan. Gue lihat. Rata-rata penonton gue. Empat puluh tahun. Kalau lu rata-rata penonton. Pasti dua. Dua. Tiga kan. Dua. 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 Berkah selalu. Minta doanya. Biar kita semuanya lancar juga Ustaz. Mau usahanya. Mau karirnya. Mau kesehatannya. Mau. Mau apalah semuanya. Pokoknya semoga lancar. Semoga kita kerjakan. Semoga jadi berkah buat kita. Kita terluka. Amin. Mudah-mudahan. Oke teman-teman. Gini. Penutupannya Ustaz. Penutupannya nih Ustaz ya. Nih Ustaz. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke siap. Insya Allah secepatnya. Jangan lupa. Insya Allah. Buat umat. Untuk umat. Dan kita akan kembali menghadap Allah. Karena membawa amal. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, yo, yo. Sub indo by broth3rmax